Selamat datang di Wibu Center Tempatnya alur cerita Manwa terbaru Siap bos, kembali lagi di alur cerita Roland Ya, Roland yang menjadi bupati Saat ini Roland mau berperang melawan demonic beast Dia mempersiapkan diri untuk melawan semua demonic beast yang mau menyerang kota perbatasan Dan ada kejadian yang mengkhawatirkan terkait dengan kerajaan Grayscale Wimbledon Kejadian apakah itu? Kita belum tahu Karena ya, kita langsung ajalah daripada kita belum tahu Kita langsung aja ke alur ceritanya Langsunglah dicap Cerita diawali dari Nektel yang ternyata ia hidup di dalam dunia ilusi Sihir Nektel adalah sihir memanipulasi optik yang dapat membuat mata tertipu oleh ilusi yang Nektel buat Tapi akibatnya dari hasil ilusi tersebut Nektel hanya dapat melihat garis putih dan garis hitam Ya, itu seperti lembaran hitam putih Dan itu adalah dunia di mana Nektel mengaktifkan sihir ilusinya Dan berkat sihir itu, Nektel dapat bergerak bebas kemanapun yang ia inginkan Kecuali satu hal, yaitu penyihir Penyihir itu memiliki warna Ya, ia memiliki warna dalam pandangan Nektel Dan itu ya, ada sihir hijau Ternyata itu milik Ana Dan tidak disangka-sangka Ana menyadari keberadaan Nektel yang sedang menggunakan sihir kamuflasennya Wah, Nektel terkejut Ana bisa menyadari keberadaannya Nektel pun menampakkan diri Dan ia pun menyapa Ana Ana pun menyapanya kembali Tapi karena sedang fokus latihan kontrol api Ia jadinya masih fokus untuk konsentrasi Nektel pun memberi Ana oleh-oleh Yaitu Dayaki Itu cemilan yang berbentuk ikan Wah, Ana sangat senang Ia sangat suka Dayaki Sudah lama ia tidak memakan cemilan ini Kemudian Nektel melihat api Ana Dan Nektel terkejut Karena Ana mulai bisa mengontrol dengan baik sihir apinya Bahkan ia bisa menyelimuti tangannya dengan api Walah, kontrolnya sangat luar biasa Dan ya, setelah melihat latihan Ana Nektel pun bertanya Apa Ana benar-benar ingin hidup di sini? Ya, hidup di sini di kota perbatasan Nektel sedikit khawatir Kalau Ana tidak akan bisa melewati musim dingin ini Karena itu ya, karena coming of edge Yang akan segera menghampiri Ana Ana yang sedang makan Dayaki Ia malah balik tanya sama Nektel Ya, sebelum bergabung dengan asyosasi penyihir Emangnya Nektel itu ada di mana? Apa Nektel juga mau digantung seperti penyihir yang lain? Walah, ucapan Ana itu membuat Nektel teringat Saat dirinya ditangkap oleh pihak keamanan Itu pengalaman yang menyakitkan Dan ia tidak ingin membahasnya Wadidaw dadah Kemudian Ana menjelaskan Kalau dirinya dulu adalah seorang penyihir yang mau digantung oleh warga kota perbatasan Tapi pangeran Roland membebaskannya Malahkan dijadikan pegawai Ana tidak akan meninggalkan Roland Kota perbatasan hanyalah sebuah wilayah Bagi Ana, Roland adalah tujuannya saat ini Jadi ia akan tetap berada di dekat Roland Yah, Nektel pun paham apa yang diinginkan oleh Ana Aku sudah tidak peduli lagi dengan apa kata-kata orang mengenai sihir atau penyihir Yah, mereka selalu mengatakan kalau penyihir itu jelmaan dari demon Tapi selama aku berada di sisi yang mulia Roland Aku merasa semua itu tidak berguna Yah, semua yang dikatakan oleh masyarakat tidaklah benar Semua itu berkat pandangan yang diberikan oleh pangeran Roland Dan sekarang Ana mengatakan kalau pangeran Roland adalah gunung suci yang ia temukan Waduh, ia mengatakan itu sambil tersipu Malu, Ana, gunung suci itu bukan seperti itu Protes Nektel Di saat sedang ngobrol, Nana malah masuk Yah, ia masuk tanpa permisi Ia langsung membuka pintu dan nangis Ia malah nangis Nih bocil kenapa lagi dadah Nana pun berlari dan memeluk Ana Dan ia menangis sambil ngomong Apa yang harus aku lakukan kakak Ana Waduh, kenapa dah di bocil Kemudian scene berpindah di tempat lain Di tempat Roland itu ya Tampaknya Roland sedang tidur Ia masih mimpi itu Dan tiba-tiba ada seseorang yang menariknya dengan kencang Itu adalah Nektel Yah, tiba-tiba si Nektel itu marah-marah sama Roland Kenapa kau masih tidur di jam begini ya Cepat bangun, temuin Nana sekarang Waduh, apaan si coptuk Kuih lagi mimpi one piece di episode terakhir Malah ente bangunin Bodo amat bangun dan selesaikan masalah Nana Wadada malahan Kemudian sambil memakai baju Roland berlari menuju suatu tempat Dan ia berlari karena ternyata Orang tua Nana yang merupakan bangsawan kota perbatasan Telah datang menemuinya Itu bangsawan dari keluarga Pine Dan di saat Roland membuka pintu ruang tamu Ayah Nana yang bernama Tugui Pine Malah marah-marah dan menyuruh Roland Untuk mengembalikan anaknya kepadanya Waduh, ini orang kenapa dah? Kenapa malah marah-marah? Gak jelas banget dah yang tidak ada Kemudian setelah Roland duduk Tuguih kembali ngeceh Ia ingin menjelaskan kenapa anaknya sering dibawa ke kediaman pangeran Roland Ia mau penjelasan sekarang juga Nana yang mendengar itu jadi takut Ia malah takut sama ayahnya Soalnya ia tidak mau dijual sama ayahnya Ya, jika si ayah tahu kalau dirinya adalah seorang penyihir Ia takut kalau ternyata si ayahnya ini malah menjualnya Waduh, Nana berpikir seperti itu terhadap ayahnya Tapi Tuguih malah pasang wajah imut-imut Wadidaw nih orang tua ngapain dah Pandesan anaknya malah ketakutan Kemudian Roland to the point aja Ia pun memberitahu kalau Nana itu seorang penyihir Jadi ia sedang berlatih sihir di sini Walah penyihir Tuguih baru tahu itu Ia jadi bingung Nana pun minta maaf kepada ayahnya Dan memohon untuk tidak menggantungnya Dan Tuguih marah Ia menghantam meja Ia jengkel buang dah Tolong jangan bercanda denganku pangeran Wajir, Nana pun jadi tambah takut itu Kemudian Roland menyuruh Ana Untuk mengeluarkan sihirnya Dan Api muncul dari tangan Ana Dan itu membuat Tuguih kaget Malah beneran sihir cuk-cuk Ana pun memperbesar sihirnya Dan Ya Tuguih langsung percayakan hal itu Tapi Nana malah ketakutan Ia menyuruh Ana untuk berhenti menggunakan sihir apinya Yang mulia Apa ini benar? Apakah putriku adalah seorang penyihir? Yang mulia Tolong jelaskan ini Ucap Tuguih yang kaget Ia malah syok berat itu dadah Duduklah duduk 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 Tenang dulu Tuguih dan duduklah dengan santai Ya santai aja lu Santai santai Gak usah buru-buru Dan ya sambil minum teh Tuguih pun mendapatkan penjelasan mengenai Nana Yang telah menjadi seorang penyihir Dan sedang menggunakan kekuatannya Untuk membantu orang-orang yang ada di sini Ya Tuguih pun memahami itu Tapi bagi Tuguih penyihir Nana itu bukan masalah besar Ya baginya Nana adalah anaknya Tidak peduli dia adalah penyihir atau bukan Nana adalah seorang gadis imut-imut yang telah menjadi anaknya Jadi jangan renggut dia dari hadapanku Kemudian Roland bertanya kepada Tuguih Kalau dulu keluarga Pine adalah keluarga kesatria yang hebat Bahkan keluarga Pine adalah keluarga yang memimpin penyerangan demonic beast Apa Tuguih masih seorang kesatria seperti keluarga Pine lainnya? Mendengar itu Tuguih jadi bersemangat Kalau dirinya memang kesatria yang hebat Ya waktu masih muda dulu Ia sangat ingat ketika ia berperang melawan demonic beast Dan tangan ini Ya berkat tangan ini aku telah berjuang mati-matian Dan juga bersama ayahku Aku melawan demonic beast Tapi sekarang semua itu percuma Karena sekarang kota Longsong punya benteng pertahanan Dan keluarga Pine tidak mendapatkan pekerjaan sebagai kesatria Kalau kau mau tinggallah di sini Ya tinggal di sini di rumah dinas bupati Aku akan memberimu tanah untuk kau garap Ya bayarannya cuma menjaga dan menjadi kesatria di kota perbatasan Wadidaw ini tawaran yang menghiurkan Akan tetapi ia mau berlindung ke kota Longsong Soalnya ia sudah tahu ia tidak mau bertarung kembali Ia akan pindah ke kota Longsong bersama keluarganya Jadi tolong aku akan membawa Nana ke kota Longsong Kemudian Roland protes Ia tidak akan membiarkan itu terjadi Kota Longsong itu berbahaya Ya apalagi bagi Nana yang seorang penyihir Kalau Nana ketahuan sebagai penyihir Maka ia akan digantung oleh bupati Rian Yang ada di kota Longsong itu Bahaya-bahaya-bahaya Aku tidak akan mengizinkanmu Walaupun kau adalah ayahnya Aku tidak akan mengizinkannya Roland tidak akan membiarkan itu terjadi Roland pun akan menjamin keselamatan dari Nana Dari para demonik bis itu Ia berjanji akan membuat benteng pertahanan yang kuat di kota perbatasan Itu bahkan lebih kuat dari benteng Longsong Wadidaw Tugui mendengar itu Jadi bersemangat Dan ya Tugui pun mengakuinya Dan ia akan menerima tawaran bupati Roland Wimbledon Dan ya Tugui pun berdiri Dan ia langsung bersujud di hadapan Roland Saya Tugui Payne Bersumpah setia Akan menjadi kesatria dari pangeran keempat kerajaan Greskel Wimbledon Roland Wimbledon Dan ya Masalah sudah selesai Mulai sekarang Tugui adalah kesatria di kota perbatasan Selamat bekerja ya Dan oke siap Sin pun berpindah Di ruang kerja bupati Ada Baron Mons yang marah-marah Ia protes sama Roland Karena keuangan kota sudah tidak tersisa apapun Dan lagi perdagangan di kota Willow sudah berhenti Karena musim dingin sudah datang Kota perbatasan sekarang tidak memiliki pemasukan sama sekali Waduh gas banget Puyung amat dah ini dah ada Jual saja semua yang ada di tempat penyimpananku Yah untuk operasional bulan bis ini Kau gunakan saja semua harta yang aku miliki Jual semuanya Dan saya serahkan semuanya kepadamu Baron Mons Kalau gitu Yah udahlah pergi sana Husus-husus pergi sana Urut semuanya Jangan ngegog gue lagi Yang ngeliat ente Ngomongin duit mulu Wadidaw bener-bener bangke dah Malah diusir itu si Baron Mons Yah Roland pun berpikir Kalau si Roland kampret ini Sebelum ia terisekai Ia sukanya foya-foya Buang-buang duit Pasti ada banyak duit yang Ia buang-buang Yah anggaran kota ia buang-buang Dasar si Roland bangke ini Untung saja ia terisekai Sepertinya kau sedang memikirkan banyak hal ya pangeran Waduh ada suara Roland kaget dengan suara cewek itu Itu pasti nektel Dan bener itu nektel Ia malah muncul di depan Roland Sepertinya masalah keuangan akan membuatmu pergi dari kota ini ya Apa itu nyata Tanya nektel Walah jangan ngomong sembarangan cuk cuk Aku cuman sedang puyang mikirin dompetku yang ludes Yah habis total Walah anda adalah pangeran keempat kerajaan ini Masa bisa kehabisan dana Yah daripada mikirin duit lebih baik Kau berpikir tentang ana Yang sebentar lagi akan mengalami coming of age Apakah kau benar-benar yakin membiarkan ana Melewati fase sakit bagi penyihir ini Di ruang rahasia Yah kau benar Aku hanya percaya saja kepada nona ana Aku sudah mengasihnya tips Yah aku memberinya tips Biar dia bisa menjalani coming of age Jadi santai aja Santai-santai Kalau teoriku benar Coming of age akan berjalan lancar Ucah perulan menjelaskan apa yang ia rencanakan Dan yah kau akan lihat saja ya nektel Kau langsung lihat ajalah Nanti ketika ana mengalami coming of age Tapi saat ini aku mau fokus berperang melawan demonic beast Ini musim dingin Yah musim dinginnya sudah sampai Aku berada di ujung panduk ini Sudah tidak ada tempat lagi untuk berlindung Aku harus berjuang sekarang Kemudian nektel memandangi jendela dengan kebingungan Karena ternyata salju telah turun Ini salju yang menurut nektel adalah awal mula demonic beast bermunculan Yah kita harus bersiap-siap Dan okelah Sin berpindah di tempat lain Di area latihan prajurit Iron X sedang mencoba senapannya Ia latihan menembak Ia sekarang sudah mahir menggunakan forklift Roland pun datang menemui Iron X Ia bertanya Apakah kau sudah mengetahui cara penggunaannya Iron X Siap yang mulia Ini ternyata mudah Aku sangat suka dengan ini yang mulia Ini benar-benar praktis Dan sangat mematikan Seandainya forklift ini ada di tahun kemarin Aku pasti bisa mengkill banyak demonic beast Dan bisa menghajar si monster campuran itu Dan aku tidak akan melihat teman-temanku yang modar Maaf yang mulia Saya malah ngelantur Tapi terima kasih Karena Anda telah memberikan senjata yang luar biasa hebat Saya akan berada di sisi Anda terus yang mulia Santai aja bos Santai 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 Ucap Roland Bagaimana denganmu Carter Apakah kau sudah mahir menggunakannya Siap aman yang mulia Saya paham penggunaannya Hanya saja Kalau cuma ada dua Apa bisa melawan demonic beast yang jumlahnya banyak Kau itu selalu negatif ya Carter Tenang aja Ada dua lagi Yah Cuma dua lagi yang akan datang Yah Sayang sekali Para pengrajin kita cuma bisa memproduksi empat di bulan ini Kita akan bertahan dengan empat forklift itu Dan yah Beberapa senjata yang lain juga telah disiapkan Jadi Kau tenang saja Carter Aku sudah memiliki banyak rencana Dan woki dah Sin pun berpindah Keesokan harinya Di benteng perbatasan Roland mengecek keadaan prajurit Yah Mereka sudah bersiap di atas benteng Dan para penjaga memberi salam kepada Roland Roland sedikit canggung diberi salam seperti itu Itu berlebih handah Kemudian Iron X memberi laporan Kalau monster demonic beast sudah mulai menampakkan diri Tapi mereka belum menyerang secara frontal Mereka cuma lewat doang Wanjir malah cuma lewat Yah Baguslah kalau gitu Kemudian ada prajurit yang berteriak Kalau itu Yah itu dia Itu ada serigala demonic beast Itu ada satu disana itu Sepertinya serigala itu Mau menyerang Serigala itu telah menjadi demonic beast yang mulia Yang mulia Harap berlindung Cepatlah berlindung Serahkan pada kami yang mulia Anda berlindung saja dari sini Ini cukup berbahaya Kau ini ngomong apa sih Di sini Aku adalah pimpinannya Kau jangan lengah Aku akan melihat serigala itu dengan detail Siap yang mulia Kami akan melindungi Anda Yaelah Lu perhatikan baik-baik itu monsternya Oke siap yang mulia Kemudian Iron X mulai memberi instruksi Para penjaga disuruh bersiap Jika serigala itu mendekat Dan ternyata Serigalanya memang mendekat Ia mulai berjalan ke arah benteng Roland mulai memperhatikan serigala itu Ia merasa serigala itu Yah sama seperti serigala pada umumnya gitu Yah Ini bukan saatnya untuk pengamatan pangeran Ini bahaya Satu gigitan saja Manusia bisa kau yang mulia Ucap Iron X yang mulai membidik Dan yah Serigala itu pun terus berjalan mendekati benteng Kemudian setelah cukup dekat Serigala itu mau melompat Waduh bahaya Iron X langsung waspada Ia akan melesatkan bidikannya Ke arah serigala itu gitu yah Dan ia langsung memperingati pangeran Roland Untuk segera menjauh Yah Carter pun langsung mendatangi Roland Dan ia menjadi tameng Roland Ia akan melindungi Roland dengan tubuhnya Dan ternyata Yah Emang serigalanya melompat dengan tinggi Serigala itu sepertinya Mau melompat di tembok benteng itu yah Tapi Iron X langsung melesatkan anak panahnya Dan itu langsung mengarah ke serigala Dan celup Kena sekali itu Pas banget dah kenanya Dan langsung lah K.O Walah gampang banget dah modarnya Sekali panah langsung modar Roland jadi paham Kalau itu emang serigala biasa Yah Tidak jauh berbeda dengan serigala yang lain Tapi ada sesuatu yang aneh dari serigala itu Karena yang keluar adalah cairan Merah ke hitam hitaman Waduh Bukannya cairan merah Tapi malah Itu merah ke hitam banget dah Kayaknya itu malah hitam dah Itu membuat Roland paham Kenapa itu disebut demonic beast Sepertinya serigala itu telah terinfeksi sesuatu Roland pun bertanya kepada Iron X Apa gigitan serigala itu emang sangat berbahaya Ya jelas lah pangeran Anda bisa melihat itu pangeran Ya itu adalah cairan Kutukan Ya terkena kutukan Dan cairannya berubah Dan ketika serigala itu menyatek Atau menggigit seseorang Ya orang itu langsung terinfeksi Dan langsung K.O seketika Waduh bahaya banget ini tuh dah Tapi ya untunglah tidak jadi zombie Bahaya dah kalau digigit terus jadi zombie Wadidaw malah mikirnya jadi zombie Carter Apa kau pernah makan daging demonic beast? Wanjir ya okah banget lah pangeran Kenapa anda menyuruh saya untuk memakan Demonic beast itu sangat berbahaya Itu adalah makhluk terkutuk pangeran Itu demon itu bahaya Mana bisa dimakan itu sangat-sangat beracun pangeran Ucap Carter yang protes Yah itu benar yang mulia Aku sudah mencobanya kepada anjingku Dan ternyata anjingku langsung modar Begitu ia menggigit demonic beast Waduh sayang sekali ya Ya padahal kota perbatasan Sedang kekurangan bahan makanan Bisa buat suplai ransum Kalau mereka bisa dimakan itu Walah iron axe dan Carter jadi ngelak Otak pangeran memang itu ya Memang sengkle Kemudian ada kesatria yang datang Untuk melapor Ia melapor kalau ada seseorang Yang terluka di tambang kota perbatasan Dan itu membuat suplai sulfur Jadi terhambat Yah survei sulfur dan batu kapur gitu ya Waduh gaswat Ini bahaya ini Kemudian scene berpindah di tempat Nana Terlihat itu Nana sedang bengung Menatap coklat hangat yang sedang ia minum Kemudian Nana menyadari sesuatu Ternyata disitu ada nektel yang muncul tiba-tiba Walah itu membuat Nana kaget Kalau datang pakai permisi Jangan muncul sembarangan Kayak hantu aja Dan yah nektel pun menghampiri Nana Dan ia bertanya Apa yang Nana lakukan disini Ia sedang menunggu apa disini Yah apakah bosan menunggu terus disini Walah Yah Nana pun menjawab Kalau ia tidak bosan Ia lebih ini ya Ia lebih ketakutan Soalnya ia sedang ditugaskan sebagai penyembuh Jadi Ia harus siap siaga Tapi Ia masih trauma dengan luka-luka yang dialami oleh pasiennya Jadi Ia ketakutan Akan Tetapi Nana berusaha untuk kuat Karena ia harus membantu orang-orang yang terluka disini Ia harus bersiap Ia tidak mau cengeng terus Jangan lemah Yah harus kuat Nektel yang melihat Nana jadi kasihan Bocil segini disuruh kerja Waduh Dada Asal Roland Pakai penerda ini Dada Ini eksploitasi anak namanya Tiba-tiba ada penjaga yang memanggil Nana Ia menyuruh Nana untuk segera menuju ke ruang pasien Karena ada pasien gawat darurat Oke siap Nana langsung bersemangat Dan ia langsung berpindah ke ruang pasien Disitu ada pasien yang kesakitan Dan ada temannya itu Teman dari pasien Ia menjelaskan kalau temannya ini Terkena uap dari sulfur Uap panas gitu ya dari sulfur Dan tubuhnya mulai terbakar Saat ini ia sedang kesakitan Kesakitan karena luka bakar Tolong yang mulia Tolong selamatkan temanku ini Waduh pekerja tambang yang ada di pertambangan batu kapur Itu emang berbahaya Kalau tidak hati-hati bisa terjadi kecelakaan Waduh Dan ternyata malah kecelakaan beneran Sepertinya Roland harus membuat safety guard Untuk para pekerja ditambang Dan yah Nana pun sampai Ia pun melihat pasien yang mengalami luka bakar 80% Waduh ngeri bos Kemudian ayah Nana berusaha untuk menangkan anaknya Ia menyuruh Nana untuk tidak takut Harus berani Layaknya seorang kesatria keluarga Pine Dan Woke siap ayah Nana pun langsung menata hatinya Ia sudah mantap dengan keberanian yang telah ia bangun Dan Woke langsung digas Nana pun tarik nafas Dan ia mulai mengalirkan sihirnya Ia pun memunculkan air penyembuh Dan berusaha untuk mengontrolnya Supaya airnya dapat menyembuhkan setiap sel yang rusak Seperti yang diajarkan oleh pangeran Roland gitu ya Dan tuing Disensor penyembuhannya Wadidaw malah disensor Dan tiba-tiba selesai Tugui langsung berkembira melihat kekuatan anaknya yang begitu overpower Ia bisa menyembuhkan Ya ini luar biasa Ia adalah penyembuh Dan pria itu sembuh total Ini luar biasa anakku Kau hebat sekali Hei 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 Diam 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 Ini ruang penyembuhan Jangan berisik Ucap Roland yang protes dengan tingkah si Tugui Dan ya beberapa saat kemudian Si pasien sadar Ia sadar dan merasa sakitnya Hilang total Ada apa ini Aku seperti bermimpi Ya aku seperti bermimpi sakit kebakaran Dan bangun dengan tubuh yang sehat Sebenarnya apa yang terjadi padaku Walah malah linglung Ini bukan mimpi bro Kau memang terluka Dan kau sudah disembuhkan oleh seorang penyihir cilik tersebut Ya kau bisa melihatnya itu Seorang bocil yang memiliki sihir penyembuh Dialah adalah penyembuhmu Dia bernama Nana Pine Walah Roland malah langsung to the point Kalau Nana itu penyihir Wadidaw Dan ya Sing pun berpindah Roland mau istirahat Tapi di kamarnya malah ada Nektel Walah ngapain tuh cewek Nektel bertanya kepada Roland Ia bertanya Kenapa Roland dengan terang-terangan Memberitahu pekerja tambang yang sakit itu Terkait penyembuhan sihir yang dilakukan oleh Nana Ia protes Itu berbahaya Karena rumor akan menyebar dengan cepat Ya Roland sih santai-santai aja Itu emang niatnya dari awal Lagian pasien itu emang pasien umum Yang tercuci otaknya karena doklin gereja suci Kemudian kita flashback Saat si pasien menyadari Kalau dirinya disembuhkan oleh penyihir Ia sempat shock berat Karena disembuhkan oleh seorang demon Yaitu penyihir Ya jelmaan demon maksudnya gitu ya Tapi ucapan itu membuat Tugui marah Ya ayah Tugui marah-marah itu Sama si pasien yang baru sembuh Ia adalah putriku yang imut-imut Kenapa kau menyebutnya jelmaan demonah Dia itu hanya seorang anak yang telah menyembuhkanmu Wanjir Si pasien pun shock berat Ia tertunduk lemas Ia jadi ingat begitu sakitnya ketika ia mengalami luka bakar Dan sekarang ia sembuh total Si pasien pun menunduk dan memohon Ia memohon maaf kepada nona-nana Ia benar-benar minta maaf Dan berterima kasih karena telah menyelamatkan dirinya Dari luka yang parah Ia benar-benar berterima kasih Ya, ia berterima kasih sambil nangis itu dah Kemudian kembali ke Roland Naik Tel saat ini sedang protes Dengan tindakan Roland Yang mulai terang-terangan terhadap warga perbatasan Terkait dirinya yang menjadikan penyihir Sebagai pegawai di kota perbatasan Rumor akan tersebar dan Geraja Suci akan mendatangi kota perbatasan Ya, elah santai aja bos Saat ini semua informasi telah terputus Karena jalan keluar dari kota perbatasan Cuman kejalannya mengarah ke kota Longsong Ya, kota Longsong sekarang sedang tertutup Ya, jalurnya sedang tertutup oleh salju Jalur perairan juga membeku Jadi tidak ada informasi yang keluar Jadi santai saja bos Mumpung kita terkurung di kota ini Saya akan mulai rencana Yaitu rencana yang saya namakan Malekat kecil Ya, malekat penyembuh yang imut-imut Yaitu Nona Nana Pine Ia akan menjadi maskot penyihir Jelemaan malekat Itu rencana yang bagus kan? Ucap Roland sambil nyangir Walah apa itu benar? Nektel tidak mau mengakui rencana itu Dia masih menganggap ini berbahaya Apalagi di kota perbatasan Sudah disusupi banyak mata-mata dari kota Longsong Mungkin saat ini mereka masih terjebak di kota perbatasan Tapi setelah musim dingin berakhir Mereka akan keluar dan membocorkan rumor Rumor kota perbatasan yang memelihara penyihir Itu sangat beresiko Waduh, waduh, waduh Kau itu ternyata seperti karter ya Nektel Kau juga selalu berpikir negatif Itu cuma langkah awal untuk membangun image positif Di masyarakat kota perbatasan Terkait dengan penyihir Kalau urusan mata-mata Tenang aja bos Sudah ada cara untuk menghilangkan mereka Saat ini biarkan rumor menyebar di kalangan warga kota perbatasan Dan biarkan mereka menilai penyihir yang menolong mereka itu Pantas disebut sebagai jelmaan malaikat Bukan lagi jelmaan demon Dan jika mereka semua paham akan hal itu Maka image positif terhadap penyihir akan tercapai Ya kota perbatasan adalah wilayah yang akan hidup berdampingan dengan para penyihir Kalau itu benar terjadi Jadi kalau rencanamu berhasil Ya rencanamu untuk membangun image positif di kota perbatasan berhasil Dan aku akan membujuk saudari-saudariku dari asosisi persatuan penyihir Untuk tinggal saja di kota perbatasan Oke siap Kalau kau memang mau membawa mereka semua Aku siap menampung kalian semua Walaupun keuangan kami sedang tidak baik Tapi kalau musim dingin ini terlewati Maka aku punya rencana Aku punya rencana untuk memenuhi dompetku lagi Dan kalau rencana itu mulus Maka peperangannya akan menanti Akan aku lewati dengan mudah Itu sangat mudah sekali Nektel Aku akan melibas siapapun yang berani menyerang kota perbatasan Wadidaw malah mau perang ini Perang sama siapa dah Wala-wala-wala Tapi scene pun berpindah Saat ini Di istana kerajaan Grey Castle Wippelden Ada prajurit berkuda Yang melaju dengan kencang itu ya Dan mereka sampai di istana kerajaan Kemudian ada suar yang ditembakkan Itu sebuah tanda Dan ternyata itu pangeran pertama Yang bernama Geralt Wippelden Ia adalah bupati di ibu kota kerajaan Wippelden Ia mau menjenguk ayahnya Ia dikabari kalau ayahnya sakit Dan ya Geralt pun berjalan memasuki gerbang utama Dan ia disambut oleh beberapa pelayan istana Di saat melihat para pelayan itu Geralt sedikit curiga Karena para penjaga yang ia temui Tampak berbeda dengan penjaga biasanya Dan si penjaga pun menjelaskan Kalau mereka baru ganti beberapa jam yang lalu Ini cuma staff pergantian penjaga Aku mendapat kabar Kalau ayahku sakit Apa itu benar? Ya benar tuan pangeran Ayah anda sedang sakit Tapi sekarang beliau sedang istirahat Itu akan mengganggu istirahat beliau Ya aku mengerti Aku cuma mau melihatnya saja Dan oke Geralt pun diatur untuk menuju ke ruangan raja Ia akan dikawal oleh beberapa pengawan untuk melihat kondisi raja Tapi di saat Geralt berjalan Menuju kamarnya raja Ia malah mencium sesuatu yang tajam Ini bau cairan merah Wadidaw Ini baunya amis banget Ini benar-benar bau cairan merah Apa ini? Kenapa ini menyengat sekali? Penjaga malah bingung Kayaknya gak ada bau amis deh bos Kemudian setelah sampai di depan kamar raja Geralt benar-benar merasakan penciumannya tidak salah Itu berasal dari dalam Bau cairan merah ini begitu menyengat Ya begitu menyengat dari dalam Aku akan masuk Aku akan melihatnya Kalian bersiap saja Aku merasa ada sesuatu yang aneh Ini berbahaya Ucap Geralt yang mana Ia sudah siap dengan pedangnya Dan ketika ia masuk Dan Ditendanglah pintunya Dan ternyata Ada seseorang yang menatap raja Wambleton Yang mana Sang raja Wambleton telah kao Ia ditusuk pisau Wadidaw Ini gimana dah Malah akan mudar Dan orang yang di kamar itu adalah Timothy Wambleton Pangeran kedua Ia menyambut kakak pertama Ia menyambut si Gerard Wambleton dengan suka cita Dan ternyata Kairan merah sudah ada di tangan Timothy Wambleton Wadidaw 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 Ia malah mengkil Raja Wambleton ketiga Ayahnya sendiri dikil Wadidaw Tapi saat ini Gerard dikepung banyak prajurit Gerard jadi bingung Ya yang mengkil raja itu kan Timothy ya Kenapa dirinya yang dikepung Menjaga bodoh Kenapa kau menangkapku Timothy Ini jebakan yang kau siapkan kan Aku tidak menyangka Kau membuat rencana selisik ini Timothy Ya tentu saja kakak Dari awal Memang kau sudah tertipu Apa kau memang sebodoh itu Wanjir Woi pelayan Apa maksudnya ini Tidak ada maksud apa-apa Tuan Pangeran Kami hanya ingin Menduduhmu sebagai pembunuh raja Dan menghukumu di tiang gantung Karena sudah membunuh raja Bangke bener Timothy Dasar bajing loncat kau Kau benar-benar racungan Terkutuk kau Timothy Walau-walau-walau Kakakku mengumpat Kau harus tahu kak Kau diberi wilayah ibu kota Yang sangat strategis Dan banyak prajuritnya Kau mendapatkan kepercayaan Dari para bangsawan besar Ya mungkin kanditat raja Adalah hal yang mudah kau capai kakak Tapi itu semua runtuh malam ini Aku malah jadi merindukan Masa anak-anak dulu Dimana kita selalu akrab Dan selalu berbagi cerita Dan ya semua itu berakhir disini Kau benar-benar monster Timothy Aku tidak akan jatuh dalam jebakanmu Diamlah disitu Kak Gerard Kau sudah terkepung Penjaga akan menangkapmu Wanjir Dasar kutu kumpret Akanku belah kau Timothy Ya elah coba saja bos Apa kau bisa membelahku Timothy Bersiaplah untuk modar Waduh Gerard serius Ia langsung menyerang Timothy Dengan pedang besarnya Timothy si diam saja Dan Pang Gerard dihentikan oleh para prajurit Dan terkepung itu ya Dan cerong Kakinya ditusuk sama tombak Waduh gaswat Gerard pun ambruk dihadapan Timothy Ia tidak bisa berkutik Dan ia langsung ditahan sama para prajurit Kau benar-benar licik Timothy Kau akan mendapatkan hukuman Atas perbuatanmu ini Timothy Kau benar-benar monster Aku akan membalasmu Walaupun aku jadi hantu Aku akan membalasmu Timothy Waduh kakak Kau ngomong apa sih Persiapkan saja dirimu Di tiang gantung besok Dan yah Jangan banyak bacot Bercuma saja Karena yang ada disini Cuman dirimu kak Aku akan kembali ke kotaku Yang damai yaitu Valencia Dan cuman kau yang ada disini Memaksa ayah Untuk memberi tahtanya Dan kau tidak diberi Malahan mengkil raja Waduh Yah Raja tidak mau memberi tahtanya kepadamu Jadi kau mengkilnya Wah 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 Itu cerita yang menarikkan kak Itu cerita yang akan kusebar kepada para bangsawan Kau benar-benar sampah Aku tidak mengira Aku pernah akrab dengan sampah sepertimu Ingat timothy Aku akan mengkilmu Walaupun aku sudah menjadi mayat Akanku cari kau sampai modar Yah kau akan modar di hadapanku timothy Dan yah Gerard Wimbledon pun dijebloskan ke penjara Dengan tuduhan Mengkil raja Wimbledon ketiga Dan si pelayan pun merasa senang dengan kehebatan timothy Ia merasa timothy adalah raja Wimbledon selanjutnya Karena ia sangat cerdas Tidak seperti Gerard Yang otaknya otot semua Wadidaw Kau cerewet sekali yah Ini bayaran Waduh Ini koin koper Ini koin penanda Kalau pelayan itu adalah budak timothy saat ini Kau tahu kan arti koin itu Yah Tidak ada pengkhianatan setelah kau memiliki koin ini Wanjir gaswat malah dihancam Dan yah Timothy pun menatap ayahnya yang sudah terbujur kaku Ia benar-benar marah Soalnya Ia tidak menyangka Harus seperti ini jadinya Yah Kita flashback dulu yah Saat timothy mengunjungi ayahnya Yang dikabarkan sakit Tapi ayahnya tampak aneh Ia malah nyengir gak jelas Timothy sempat bingung dengan tingkah ayahnya itu Dan tiba-tiba si ayah malah mengangkat pisau Dan jeleng Wanjir malahan bundir Timothy yang melihat ayahnya bundir Jadi tambah bingung Apa yang dilakukan ayahnya itu Ini benar-benar gila Tapi saat ini timothy tahu Ia adalah seorang pria cerdas Tidak seperti kakaknya Ia sudah tahu kalau ayahnya itu Tidak mungkin melakukan hal konyol seperti itu Itu pasti orang lain Yang dengan sengaja Menjadi Raja Wimbledon Yah Menyamar jadi Raja Wimbledon gitu yah Timothy akan mencari tahu Siapa dalang dibalik ini semua Dasar bajing loncat Orang ini benar-benar pandai mengadu domba Dan yah Kita tinggalin dulu Kerajaan Wimbledon Sin pun berpindah Kita kembali ke kota perbatasan Di rumah dinas bupati Yah Di atas loteng itu yah Itu ada Ronan Ia memedangi arah luar Tepatnya di area gunung reverse Ia sedang berharap-harap cemas Karena demonik bis Dari gunung reverse Mulai bermunculan terus-menerus Tapi semua itu dapat diatasi oleh para prajurit benteng Yah Jadi saat ini Roland bisa santai-santai Akan tetapi Ada seseorang yang datang Yah Ia gedor-gedor kantornya Roland itu Itu membuat Roland kaget Ternyata yang gedor-gedor itu si Carter Ia melaporkan Kalau ada monster yang bergelombol Ini tidak seperti monster-monster yang kemarin Ini tampak berbeda yang mulia Waduh Monster apaan tuh Dan yah Kita langsung ke benteng kota perbatasan Ternyata disitu ada beberapa dominik bis Yang berkumpul di depan benteng Dan mereka mau menyerang benteng kota perbatasan Van Er yang sekarang ditunjuk sebagai pemimpin peleton Merasa panik Karena di depannya banyak sekali demonik bis yang bermunculan Waduh Gaswat Van Er berusaha untuk kuat Karena setiap hari Ia sudah diberi makan telur Jadi Ia sekarang telah kuat Wadidaw cuma makan telur jadi kuat Wanjir dah Kemudian ada benteng demonik bis Yang menerjang benteng itu Ia berlari dengan cepat Ia akan menyerang benteng dengan tanduknya Dan Tuar Ditubuk itu bentengnya Van Er dan teman-temannya jadi bergetar Wadidaw kuat banget itu Tubukannya Sampai bentengnya bergetar Tapi Benteng yang dibangun oleh pangeran Sangat kuat Itu Anti Jembol Yah Malahan Bantengnya malah modar Wadidaw kuat banget itu bentengnya Agandu tapi Para serigala memanfaatkan tubuh banteng itu Yah Para serigala itu melompat Waduh Ini gaswat ini Tapi Aaron X sudah bersiap Ia menyuruh tim penembak untuk segera mengambil posisi Dan ketika para serigala melompat Van Er sudah bersiap Ia sempat ragu untuk menyerang serigala itu Tapi ia harus berjuang demi keluarganya yang ada di kota perbatasan Dan Ceruk Ditombak itu serigalnya Jadi sate serigala itu Dadah Tapi ada satu serigala yang menyerang temannya Van Er Van Er berusaha untuk menolong temannya itu Agar tetapi Diam di sana Van Er Teriak Aaron X dan Tur Tembus dah serigalanya Dijiturin sama Aaron X Mantap dah Aaron X Langsung menggunakan Fork, lift, dan mod Dari itu serigalanya Segera ambil posisi Jangan tinggalkan posisi kalian Bawa yang terluka ke kliniknya Nona Nana Cepat laksanakan Perintah Aaron X Dikasih perintah seperti itu Van Er malah bingung Temannya terluka Ia malah panik sendiri Waduh Waduh Ini harus gimana Ini gimana ini Ya Si Van Er malah tampak bingung ini Van Er Cepat ambil tindakan Teriak Roland yang baru datang di benteng Dan ya Van Er pun merasa tenang dengan kehadiran pangeran Roland Ia pun tarik nafas Dan langsung mengatur posisi Kalian berdua Cepat bawa Januar Ke klinik Nona Nana Cepat bawa dia Aku akan berjaga di benteng ini Kalian berdua harus segera kesini Begitu selesai mengantar Januar Oke siap Dah Sip dah Van Er Sepertinya Ia bisa diandalkan Ucap Roland dalam hati Kemudian ada prajurit yang melihat sosok aneh yang besar Ia sampai tidak percaya dengan apa yang ia lihat OMG Ia apaan tuh Roland juga penasaran Iron X juga kaget Itu tidak mungkin Itu ada disini itu Itu monster campuran Bahaya Bahaya Iron X langsung membidik monster itu Tapi disini Roland malah panik Karena ia melihat monster campuran yang benar-benar Waduh Benar-benar aneh itu Ini bahaya Ini terlalu berbahaya Ya terlihat itu ya monster campurannya Yang datang ke benteng kota perbatasan Itu adalah serigala campuran Ya campuran kura-kura Wanji Rapua-apua anda tuh Kepalanya ada dua Ia mati oleh Roland Ia mulai mencari celah Untuk mengkill monster campuran itu Kemudian si monster kura-kura serigala tersebut Terjatuh di dalam parit Tapi si monster itu baik-baik saja Roland memerintahkan Iron X dan Garter Untuk bersiap Membidik kepalanya Dan oke siap bos Dan tuar-tuar-tuar Waduh Si monster langsung menunduk Dan kena cangkangnya Walah Pinter juga itu monsternya Waduh Gagal ditembak Dan Si monster kura-kura pun kembali berjalan Menuju benteng Sepertinya Ia mau menerobos Roland mulai berfikir kembali Ia pun menyuruh kelompok vaner Untuk mengambil bubuk musiu Yang ada di dalam kotak Yang telah disimpannya di tempatnya Nona Ana Dan ya Langsung diambil Siapkan itu Dan ya Oke siap pangeran Semuanya dengarkan aku Tetap tenang dan bertahan Kota perbatasan Ada di tangan kalian Ya Di saat sedang bacot nojutsu Si kura-kura serigala Malah menubuk benteng Roland dan para prajudet Bergetar di atas benteng Dan itu dia ya Si monster campuran Sudah menjebul bagian luar benteng Dan itu terus menjebul bentengnya Sampai ke dalam Waduh 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 Kaswat Ini tidak akan bertahan lama Cepat mundur Cepat mundur Teriak Roland Agak no Tapi Walah Gak sempat Roland malah jatuh Karena bentengnya Runtuh Waduh Kuat banget itu Monsternya Roland sampai jatuh itu Tapi ternyata Roland ditolong oleh Nighttail Nighttail langsung gercep Untuk menolong Roland Yang jatuh Dan ya Roland pun mendarat Dengan selamat Nighttail langsung protes Seharusnya Roland berlindung Bukan malah di garis depan Waduh Santai aja Neng Santai Itu Monsternya juga Gak bisa ngapa-ngapain itu Itu Diam aja itu Monsternya Ia tampaknya Kesakitan Dan ya Beberapa saat kemudian Van'er kembali Dengan satu kotak Bubuk misiu Yang ia ambil Ia pun menaruh Bubuk misiu itu Di bawah Monster kura-kura Serigala Yang terdiam itu ya Dan setelah Sampai Di bawah Monster itu Van'er langsung Menarik tuasnya Dan setelah Ditarik Ia langsung Melempar ke dalam Monster itu Persis di bawahnya Dan ya Van'er langsung Berlari Van'er berlari Sekencang mungkin Dan itu dia Sudah tepat di bawah Si monster Dan Duar Melidak Si monster Terkena bom Yang Van'er lempar Dan ya Modarda itu Monsternya Para prajurit pun Bersorak Membira Karena telah Mengkil Monster campuran Yang besar Buang Itu Mantap Hore 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 Gambari 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 Nekan Roland pun Nyengir Ia menyombongkan Ledakan itu Ya Itu Bubuk Misiu Buatannya Bom Buatannya Yang kemarin Telah Diuci Coba Mantap Dah Bomnya Sangat Menakutkan Itu Akan Tetapi Nekten Langsung Panik Para prajurit Juga Ikut Panik Ya Karena Benteng Telah Runtuh Para Serigala Pun bersiap Untuk Masuk Melewati Benteng Runtuh Itu Waduh Kasuat ini Serigalanya Malah Mau Menyerang Para Serigala Itu Mulai Berlari Dan Mendekati Benteng Yang Jebul Ada Juga Itu Babi Hutan Yang Ikut Menyerang Para Prajurit Mulai Membuat Benteng Pertahanan Untuk Menahan Pergerakan Para Monster Bis Itu Dan Ya Berhasil Para Monster Demonik Bis Itu Berhasil Ditahan Oleh Para Prajurit Roland Mulai Panik Jika Ditahan Seperti Itu Monsternya Bakal Masuk Waduh Gas Gas Ini Harus Gimana Dah Dan Tuar Waduh Babi Hutannya Malah Mulai Mengapuk Dan Menyuruduk Para Prajurit Para Prajurit Pun Terpental Semuanya Itu Dah Kemudian Prajurit Yang Jatuh Melihat Sosok Cewek Yang Berjalan Di Hadapannya Prajurit Itu Menyuruh Si Cewek Untuk Mundur Ya Mundur Dari Situ Ini Tempat Yang Berbahaya Di Sono Ada Babi Demonik Dan Ternyata Cewek Itu Adalah Ana Yang Mau Ikut Membantu Menyerang Para Demonik Bis Dan Ya Itu Ana Yang Menggunakan Baju Dinas Pegawainya Disertai Topi Besar Di Kepalanya Kemudian Tanpa Ragu Ana Mulai Menyemburkan Apinya Ke Arah Babi Hutan Dan Babi Hutannya Terbakar Dan Gosong Babi Hutannya Wah Instankil Rolan Jadi Kaget Kenapa Ana Ada Disini Dimana Si Brian Yang Bertugas Untuk Menjaga Ana Kemudian Si Brian Datang Dia Minta Maaf Karena Nuna Ana Memaksa Untuk Minta Datang Kesini Saya Gak Berani Menolaknya Yang Mulia Nanti Gosong Kayak Babi Itu Waduh Kau Ini Gimana Si Brian Kalau Gitu Cepat Lindungi Nuna Ana Segera Lindungi Dia Oke Siap Bos Nektel Kau Juga Lindungi Ana Aku Tidak Mau Aset Berharga Ku Hilang Sekarang Bisa Hancur Rencanaku Di Masa Depan Wajir Kami Ini Penyihir Bukan Aset Proyek Yang Kau Ucapkan Itu Waduh Nektel Malah Protes Kemudian Ana Berjalan Ke arah Kerumunan Pranjurit Yang Telah Terjatuh Dan Mereka Mulai Berdiri Untuk Melindungi Nuna Ana Ana Bersiap Kembali Dengan Sihirnya Dan Ia Mulai Konsentrasi Untuk Memperbesar Apinya Itu Dan Benteng Yang Jebul Ditutupi Api Pilar Dari Nuna Ana Dan Para Serigala Itu Pada Gosong Dah Roland Sampai Kaget Gile Bener Ana Membuat Ding-ding Api Itu Bener Bener Luar Biasa Ana Para Serigala Mulai Berlarian Itu Mereka Malah Kepanasan Roland Pun Memperhatikan Ana Apa Dia Tidak Apa Apa Mengendalikan Api Sebesar Itu Tapi Terlihat Itu Ya Dari Raut Wajah Ana Kalau Ia Tidak Apa Apa Ia Baik Baik Saja Dan Wokela Langsung Digas Roland Pun Mengambil Forklift Karter Itu Ya Dan Ia Mulai Membedik Serigala Dan Buar Kena Satu Wah Para Prajurit Yang Mental Mulai Bangkit Kembali Mereka Bangkit Karena Melihat Yang Mulia Roland Ikutan Berperang Itu Ya Ikut Bertarung Dengan Membedik Serigala Wan Jingir Kita Para Prajurit Harus Berjuang Juga Dan Ya Para Prajurit Lindungi Kota Kalian Jangan Biarkan Para Moser Itu Merenggut Keluarga Kalian Yang Ada Di Dalam Kota Perbatasan Dan Berjuang Kalian Semua Berjuang Oke Siap Yang Mulia Siap Siap Kita Akan Berjuang Sampai Titik Darah Penghabisan Jangan Kentar Jangan Mundur Benteng Telah Tertutupi Oleh Api Sekarang Saatnya Untuk Menyerang Serang 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 Hancurkan Moser Moser Itu Jangan Biarkan Mereka Hidup Kill Semuanya Dan Ya Benteng Telah Tertutupi Api Dan Perang Melawan Para Monster Demonic Bis Dimulai Kembali Dan Beberapa Saat Kemudian Serigala Demonic Bis Tinggal Satu Ekor Dan Itu Sudah Mau Mudar Para Penjaga Merasa Lega Karena Mereka Telah Berjuang Memanah Semua Serigala Demonic Bis Sampai Mudar Semua Itu Dan Ya Itu Satu Serigalanya Sudah Ambruk Mudar Dah Itu Serigalanya Carter Dan Roland Senang Sekali Karena Mereka Telah Mengkill Semua Demonic Bis Yang Menyerang Benteng Perbatasan Tapi Roland Malah Panik Dia Lupa Ana Masih Mengeluarkan Apinya Waduh Bahaya Kalau Kehabisan Tenaga Bisa Gas Buat Ini Roland Pun Langsung Menghampiri Ana Tapi Tampaknya Ana Dikelilingi Oleh Para Prajurit Wah Malah Ngapain Itu Dada Itu Para Prajurit Ngapain Ternyata Para Prajuritnya Itu Memberi Hormat Kepada Ana Mereka Semua Berterima Kasih Kepada Nona Ana Ya Syukurlah Ana Baik-baik Saja Ternyata Kekuatan Ana Memang Luar Biasa Banyak Banget Kekuatan Ana Ini Ia Sampai Meluarkan Api Yang Besar Dalam Waktu Lama Ngeribu Hanget Ini Cewek Kemudian Ana Menghampiri Roland Ia Tampak Lemas Dan Ternyata Ia Terengah Engah Waduh Sepertinya Ia Kecapean Banget Itu Dan Tiba-tiba Waduh Ternyata Ana Langsung Pingsan Ia Kehabisan Energi Magic Yah Soalnya Ia Terlalu Memaksakan Diri Wah Ana Beristirahatlah Aku akan Mengurus Sisannya Dan Yah Selesai Perangnya Dengan Demonik Bis Demonik Bisnya Telah Hancur Dan Selesai Perangnya Sin pun Berpindah Di Kota Biru Di Wilayah Kekuasaan Putih Garcia Garcia Mendapatkan Surat Dari Ibu Kota Ya Surat Itu Mengatakan Kalau Raja Wimbledon Ketiga Telah Meninggoy Digil Sama Putra Pertama Gerard Wimbledon Waduh Gerard Wimbledon Akan Dieksekusi Sesuai Hukum Kerajaan Grayscale Wimbledon Rian Kaget Itu Tidak Mungkin Pangeran Pertama Tidak Mungkin Melakukan Hal Konyol Seperti Itu Itu Pasti Jebakan Yang Mulia Ya Jebakan Atau Bukan Jebakan Raja Telah Gunggur Ia Telah Meninggalkan Warisan Yang Cukup Rumit Ini Seperti Membuang Daging Di Tengah Lima Singa Yang Lapar Kita Harus Segera Bergerak Rian Sepertinya Perebutan Tahta Tidak Perlu Menunggu Lima Tahun Kedepan Karena Raja Tidak Ada Otomatis Tahta Akan Kosong Dan Gerard Akan Dieksekusi Disini Pasti Timothy Akan Mendapatkan Gelar Raja Wimbledon Aku Tidak Akan Membiarkan Itu Rian Kita Harus Bersiap Rian Kumpulkan Semua Kapten Kapal Black Sail Kita Akan Bergerak Kumpulkan Mereka Semua Kita Akan Berangkat Besok Siap Yang Mulia Akan Aku Kumpulkan Para Kapten Black Sail Kita Akan Berperang Rian Bersiaplah Walau Malah Mau Perang Dan Kita Tinggalin Dulu Dah Garcia Kita Pindah Sin Ke Kota Perbatasan Benteng Yang Telah Jebul Telah Ditutupi Oleh Tubuh Kura-kura Serigala Dan Itu Berhasil Menghalau Beberapa Monster Demonic Beast Yang Datang Kemudian Van R dan Teman-temannya Berjuang Keras Untuk Memposisikan Monster Itu Agar Kuat Menahan Demonic Beast Yang Ada Di Luar Dan Sekarang Roland Sedang Berjalan Ia Mau Mengunjungi Ana Sudah Satu Minggu Ini Ana Belum Sadar Dari Pingsannya Ini Terlalu Mengkhawatirkan Roland Pun Sampai Kamar Ana Dan Disitu Sudah Ada Nektel Dan Si Nana Itu Ya Si Bocil Nana Ia Sedang Menjaga Ana Dari Pingsannya Roland Pun Bertanya Kepada Nektel Bagaimana Kondisi Ana Saat Ini Nektel Pun Menjawab Kalau Ana Dari Kemarin Mengalami Kondisi Koma Soalnya Energi Hijau Yang Biasanya Ia Lihat Telah Menghilang Ini Seperti Ana Menjadi Manusia Normal Nektel Sedikit Khawatir Terutama Terkait Rumor Yang Telah Menyebar Di Kota Perbatasan Kalau Penyihir Ana Telah Muncul Dan Menjaga Kota Perbatasan Ia Khawatir Kalau Isu Ana Adalah Seorang Penyihir Bakalan Membuat Ana Digantung Kembali Soalnya Sihir Ana Telah Menghilang Dari Tubuhnya Waduh Sihir Malah Menghilang Yah Gak Apa Si Yang Penting Ana Bisa Selamat Aku Akan Selalu Ada Di Sampingnya Walaupun Ana Bukan Penyihir Lagi Ucap Roland Mendengar Itu Nektel Tersenyum Dan Ia Berterima Kasih Ana Memang Beruntung Ditemukan Oleh Pangeran Roland Ia Merasa Ana Memang Telah Menemukan Gunung Sucinya Daripada Asosiasi Persatuan Penyihir Yang Harus Berjalan Entah Kemana Yah Hanya Mencari-cari Gunung Suci Yang Tidak Tahu Itu Ada Dimana Dan Ya Nektel Jadi Teringat Saudara-saudaranya Yang Ada Di Asosiasi Persatuan Penyihir Kemudian Tiba-tiba Aliran Magic Mulai Terbentuk Di Tubuh Ana Nektel Melihatnya Dengan Jelas Itu Aliran Hijau Aliran Ya Ana Kembali Mengaktifkan Magic Circle Dan Aliran Itu Kembali Dengan Cepat Dan Itu Semakin Membesar Apa Itu Coming Of Edge Ini Waktu Yang Pas Coming Of Edge Datang Kepada Ana Kemudian Kamar Ana Tampak Menjadi Mencekam Ya Mencekam Karena Proses Coming Of Edge Dari Ana Telah Datang Tapi Tidak Ada Apapun Ana Cuman Diam Di Dalam Tidurnya Tidak Ada Rasa Sakit Ataupun Kerasukan Yang Diceritakan Oleh Nektel Ana Cuman Tidur Dengan Tenang Dan Tiba Tiba Kenapa Malah Padam Waduh Lilitnya Malah Padam Jadi Gelap Banget Ini Dah Nana Sampai Ketakutan Itu Yang Mau Nangis Kemudian Muncul Api Hijau Di Lilin Tersebut Disertai Ana Yang Membuka Matanya Walah Roland Dan Nektel Kaget Ana Telah Sadar Ia telah Melewati Coming Of Edge Sambil Tidur Waduh Waduh Gimana Ini Dah Roland Langsung Mengecek Kondisi Ana Ana Barangkali Ada Yang Sakit Di Tubuhmu Apa Ada Sesuatu Yang Membuatmu Sakit Ana Ana Cepat Katakan Apa Ada Yang Sakit Aku Baik Baik Saja Yang Mulia Aku Tidak Apa Ya Bagus Terus Kenapa Tanganmu Seperti Itu Roland Jadi Bingung Itulah Ngelak Bareng Bareng Itu Dah Kemudian Ana Memunculkan Api Hijau Dari Tangannya Wah Semua Yang Ada Di Situ Jadi Kaget Api Berubah Menjadi Api Hijau Api Yang Sebelumnya Adalah Api Merah Telah Berubah Menjadi Api Hijau Gile Bener Dan Ana Sepertinya Telah Menguasai Apinya Dengan Baik Roland Pun Tampak Penasaran Dan Ia Mau Menyentuh Api Itu Ana Pun Memandangi Roland Dengan Tatapan Senang Dan Roland Merasakan Api Hijau Dari Sihir Ana Yang Baru Bangkit Dari Coming Of Edge Dan Ya Sing Pun Berpindah Keesokan Harinya Kita Kembali Ke Kantor Roland Roland Saat Ini Bersama Nektel Roland Terkejut Ketika Nektel Mau Kembali Ke Asosiasi Penyihir Dan Ia Akan Membawa Para Penyihir Ke Kota Perbatasan Nektel Merasa Perlu Membawa Mereka Semua Karena Image Baik Telah Terbentuk Di Kota Ini Dan Lagi Kemarin Ia Melihat Sendiri Ana Tidak Mengalami Apa-apa Saat Coming Of Edge Ia Hanya Merasa Hangat Tidak Panas Hanya Hangat Doang Itu Seperti Bagian Tubuh Berupa Api Roland Sempat Kaget Apalagi Sekarang Ana Sangat Lihai Mengontrol Apinya Ia Bisa Menggerakkan Sesuka Hati Bahkan Ia Bisa Mengendalikan Api Hijau Itu Dalam Radius 10 Meter Nektel Ingin Segera Kembali Dan Menyuruh Para Penyihir Untuk Kesini Semua Dan Oke Siap Roland Mulai Menceritakan Kalau Sebelumnya Roland Memberi Tips Kepada Ana Supaya Sering-sering Menggunakan Sihirnya Malahan Si Ana Menggunakan Seluruh Sihirnya Untuk Membentuk Benteng Pertahanan Yang Telah Jebol Dia Membuat Api Pilar Yang Besar Banget Roland Sampai Kaget Dengan Hal Itu Penyihir Itu Sepertinya Hanya Sebuah Wadah Untuk Menampung Energi Sihir Jika Wadah Itu Digunakan Maka Wadah Itu Akan Kosong Dan Itu Akan Terisi Kembali Tapi Jika Wadah Itu Penuh Dan Dipaksakan Untuk Diisi Terus Maka Wadah Itu Akan Pecah Mungkin Itu Teori Yang Aku Ciptakan Setelah Melihat Ana Mengalami Coming Of Age Semakin Banyak Penyihir Mengeluarkan Sihirnya Maka Coming Of Age Akan Dilalui Tanpa Rasa Sakit Apapun Ya Rasa Sakit Yang Pernah Nektel Ceritakan Itu Dan Ya Nektel Pun Paham Dengan Teori Roland Ia Akan Segera Mencari Saudari Saudarinya Di Asosiasi Persatuan Penyihir Ia Tidak Mau Kehilangan Saudarinya Kembali Ia Harus Segera Memberitahu Mereka Tentang Teori Itu Supaya Mereka Selamat Dari Coming Of Age Tapi Roland Protes Ini Masih Musim Dingin Monster Demonic Beast Masih Banyak Berkeliaran Berbahaya Kalau Nektel Langsung Keluar Di Musim Dingin Ini Berbahaya Di Luar Sana Tapi Terima Kasih Sudah Mengkhawatirkan Aku Pangeran Roland Tapi Aku Bisa Menipu Pandangan Mereka Dengan Sihir Kamuflase Milikku Lagian Aku Sudah Bertahan Bertahun Tahun Di Alam Liar Ya Berjalan Tanpa Ada Yang Menyadari Itu Adalah Keahlian Kupangeran Walau Bener Juga Ya Yaudah Sana Pergi Hati Hatinya Di Jalan Wajir Malah Diusir Oke Sampai Coba Lagi Yang Mulia Saya Senang Bisa Bersama Dengan Anda Aku Pamit Dulu Dari Sini Assalamualaikum Waalaikumsalam Dan Ya Ngilang Si Naektel Langsung Menghilang Dari Hadapan Roland Tapi Roland Mulai Puyang Ini Apa Keuangan Yang Baik Baik Saja Jika Penyihir Dari Asosiasi Persatuan Penyihir Datang Kesini Semua Bisa Membengkak Biayanya Waduh Artinya Harus Ada Dana Untuk Mengurus Mereka Semua Walah Walah Jadi Tambah Puyang Ini Dada Sepertinya Aku Harus Menambah Mesin Uap Lagi Untuk Menambah Jumlah Produksi Semen Ya Biar Produksi Semen Semakin Banyak Itu Bisa Dijual Di Musim Semen Yang Akan Datang Ia Akan Menjual Semua Semen Yang Banyak Sekali Di Musim Semen Itu Mungkin Bisa Menutupi Semua Biaya Yang Ada Di Kota Perbatasan Dan Ya Di Saat Sedang Menulis Rencana Dagang Baron Mons Datang Ia Datang Dengan Wajah Panik Ia Memberitahu Kalau Utusan Dari Kota Longsong Yaitu Si Petrov Telah Datang Kesini Ia Menunggu Roland Di Ruang Tamu Oke Siap Terima Kasih Baron Mons Dan Ya Sin pun Berpindah Ke Mereka Ada Di Meja Makan Itu Ya Dan Saat Ini Roland Sedang Membaca Surat Dari Petrov Dan Surat Itu Menjelaskan Kalau Raja Wambelden Ketiga Telah Modar Dan Raja Baru Akan Dilantik 6 Bulannya Akan Datang Dan Raja Itu Adalah Timothy Wambelden Wajir Apu Anidah Berita Apa Ini Kenapa Kak Gerard Dituduh Mengkil Raja Dan Akan Dieksekusi Ini Tidak Mungkin Rola Tidak Percaya Dengan Apa Yang Terjadi Ia Juga Tidak Percaya Kalau Episode Ini Telah Bersambung Wadidaw Malah Bersambung Terima kasih Sudah Mau Menonton Sayang Bipu Kalau Anda Bipu Subscribe Ya Bos Kalau Anda Bukan Bipu Subscribe Juga Pada Intinya Dukung Dengan Like Comment Dan Subscribe Siap Bos Terima kasih Sudah Mau Menonton Salam Buz Buz sub indo by broth3rmax